Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama saya Christy dan juga masih bersama dengan Pak Adani General Manager Hotel Horizon Lampung Pak Adani, tadi Bapak bilang bahwa di Horizon menyediakan banyak sekali paket ya gitu Beberapa paket untuk wisatawan Namun saat ini tak hanya pengunjung saja yang terbantu Tapi juga Bapak juga bisa membantu masyarakat yang ada Mungkin kita tadi ngomong tentang Pak Hawang Lalu bagaimana tanggapan mereka pak ke Horizon sendiri pak selama ini Oke baik, makasih ya Mbak Kesinnya Jadi gini, masyarakat sekitar yang saya mintakan ikut kerjasama Mereka tuh odores banget banget lah, sangat senang sekali Karena apa, karena pandemi ini kan dia kena ini juga, imbas juga Sekarang kalau orang lokal itu kan biasanya dia nunggu Orang itu bukannya hunting tapi dia fishing Bener Kalau fishing berarti dia nunggu Orang kan gini namanya nunggu Kalau misalnya kita jadi hotel itu kan memiliki paket Berarti dia menghunting tamu untuk ikut paketnya dia Jadi justru itu yang membuat mereka tuh welcome banget dengan saya Oke Bapak, terserah deh mau paket apa, yang penting saya dapat sekian-sekian gitu Lalu bagaimana pak tanggapan Bapak di saat masa-masa sulit itu Bagaimana kendala yang Bapak rasakan, bagaimana solusi yang Bapak tawarkan untuk tetap memajukan Horizon Lampung sendiri Pak Dani Baik, jadi Yang kemarin sih kita memang bener-bener tertampar ya Yang kondisi pandemi seperti ini, tapi ya saya nggak mau nyerah Ya kan, justru dengan adanya pandemi ini kita harus bikin peluang Bagaimana kita bisa membuat suatu paket Tetapi orang-orang masih secure di sini Saya di sini bahkan karyawan itu saya regulerkan setiap dua minggu sekali tes Covid Nggak apa-apa, saya spending uang seberapa pun nggak apa-apa Asal tamu-tamu yang ada di situ merasa nyaman Benar, benar Nah begitu ada vaksin, saya minta dari pihak PHRI Itu tolong dunia hotel didahulukan Karena apa, saya harus membuat secure tamu-tamu saya yang masuk ke kami gitu Sekarang seluruh karyawan sudah di vaksin Berarti sudah aman seluruh karyawan sudah di vaksin ya Pak? Ya sudah aman dari saat ini kan Jadi istilahnya itu tamu juga istilahnya Untuk sini ke hotel tidak terlalu worry Bahkan saya sekarang ini sudah punya aplikasi Jadi perlu dilindungi Jadi kalau masuk check-in harus Harus di scan ya Benar Oke 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 Jadi memang benar-benar sekarang itu Tamu untuk di sini itu merasa benar-benar secure lah Jadi itu hal-hal yang saya lakukan di sini seperti itu Pak Lalu Pak GM saya penasaran gitu ya Kan rentang waktu Covid ini bukan hal yang sebentar Ya Lalu bagaimana strategi Pak GM sendiri gitu ya untuk tetap Oke ayo kita harus bangkit Oke baik Mbak Ristin Jadi gini Kita ada dua jalan yang saya lakukan Yang pertama adalah bagaimana kita bikin strategi untuk mendapatkan revenue Kedua bagaimana kita bisa mengefisienkan biaya Ya kan Kalau yang revenue biasanya saya buat paket Pak Jadi paket kalau misalnya Kan gak mungkin toh Orang nikah itu ditunda Ya kan akhirnya saya buat paket akad aja Untuk 50 orang Atau untuk 70 orang Khusus keluarga aja Jadi bener-bener protokol Jadi saya tuh Dia dateng Kita scan segala macem Terus Apa namanya tuh Tambah pun kita batas si jarak masimal Eh minimal per meter Semeter-semeter gitu kan Itu paket yang wedding itu memang kita Akad itu istilahnya tuh Responnya lumayan bagus Jadi dalam sebulan itu bisa dikatakan Orang untuk akad aja bisa lebih dari Sepuluh orang lagi tuh Kita jual Jual Ya bukan jual mahal Tapi Jual yang penting Asal bisa hidup lah Ya kan kalau gitu juga Paket menginap Termasuk makan pagi Siang malam juga ada Kita melihat saat ini Dunia Hospitality dan tourism ini identik dengan Pelayanan yang ramah Pelayanan yang baik Lalu apakah dari Pak GM sendiri Ada pembelajaran tersendiri Dari apa dari karyawannya Ada edukasi untuk karyawannya Untuk meningkatkan skill Mereka Di dunia ini Baik Jadi begini ya Namanya Kita kan dunia hospitality Hospitality itu kan Tidak lepas dari dunia pelayanan Servisis Hotel Hotel Kita bicara hotel Kita bicara pelayanan Ya Bagi saya SOP yang utama adalah Bagaimana melayani si tamu dengan baik Terus Apa yang Misalnya dia di kamar Pak Ya Di kamar itu Semua kondisi kamar harus Bersih Dan berfungsi semua Seperti itu Itu utama ya kan Nah sekarang Kalau misalnya begini Ada tamu Di lobby Ya Dia Misalnya Bingung kayak Ceringat Mengapa itu Si karyawan wajib Mendatang si tamu tersebut Bapak butuh apa Apa yang bisa kami bantu Seperti itu Itu paling dari kami Jadi Saat ini Istilahnya Dengan Dengan apa nih Cepatnya respon dari si Karyawan melihat Si tamu itu posisinya Emang dia pengen Apa namanya itu Biungan Terus dia Kita datangin Si tamu itu merasa Aduh Kok Apa namanya itu Saya itu Enggak merasa Sendirian di sini Seperti itu Itu yang membuat Tamu saya itu Balik Balik terus Even dalam kondisi pandemi Saya punya tamu Loyal customer itu Sudah banyak Karena apa ya Karena Anak-anak dia mulai dengan sepenuh hati Jadi dia itu tidak Saya memang mewajibkan Jangan pernah melihat Tamu nganggur Temeni mereka Tanya mereka Dia butuh apa Seperti itu Baik luar biasa Pak Dhani kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Pak Dhani ya Pemirsa Metro TV Lampung Jangan kemana-mana Karena setelah Jeddah Pariwara berikut ini Kami akan kembali Tetaplah di Dialog Spesial Pemala 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 Terima kasih.